Hai Capricorn, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema Apakah dia bakalan kembali dalam hidup kamu? Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper Oke Capricorn, sebelum kita mulai disini saya pengen kasih tau kamu Kalau saya punya readingan khusus menyelami labirin perasaanmu Dimana readingan ini tentang kenapa kamu tidak pernah dijadikan nomor 1 dalam hidupnya Sekaligus mencakup pertanyaan mengapa kamu dipermainkan, diselingkuhi Dan mengapa dia berhenti memberikan perhatian setelah berkomitmen Readingan ini bisa kamu dapatkan melalui link di bawah Oke Capricorn, kita lanjut Apakah dia bakalan kembali dalam hidup kamu? Nah disini kita mulai dari tuop coins Tepuk coins ini dicertakan bahwa pernah ada suatu momen dimana kalian sudah berjanji Bahwa kalian akan selalu bersama, kalian bakalan tua bersama, kalian akan berkembang bersama Mungkin ini teman sekolah kalian, bahwa kalian tidak bakalan terpisahkan Mau kuliah dimana, dia bakalan kuliah Kamu akan masuk di universitas yang sama, kamu akan masuk di kelas yang sama Intinya adalah kalian tidak bakalan terpisahkan Tapi karena suatu hal, karena suatu kejadian Akhirnya kalian terpisahkan Dan terpisahkannya ini benar-benar ada the justice The justice ini di luar dugaan kamu dan di luar perasaan kamu Kamu disini sebenarnya Mungkin disini kalian memiliki cita-cita yang berbeda Dia berangkat dengan cita-citanya Dan kamu pun men-supportnya dengan cita-citanya Tapi seiring dengan berjalannya waktu Seiring mungkin karena intensitas pertemuannya yang kurang Meskipun komunikasinya sering Tapi karena tidak face-to-face Akhirnya kamu itu dianggapnya sudah tidak seperti biasanya Kamu sudah tidak ada spesialnya sama sekali Meskipun kamu men-supportnya baik energi Baik secara energi, baik secara finansial Kamu benar-benar men-supportnya Justru orang satu-satunya yang dia hubungi ketika ada dalam masalah adalah kamu Tapi kenyataannya ketika temannya sudah banyak Ketika dia sudah banyak pergaulan yang ada Dia melupakanmu Dia semakin sudah tidak sesuai dengan pola pikir kamu Dia tidak sesuai dengan cara berpakaian kamu Dengan cara komunikasi kamu yang ada Dia seolah-olah menganggap kamu bodoh Karena dia menganggap kamu bodoh Karena dia sudah ada di level atas Dan kamu masih berada di kota yang sama Dengan situasi yang sama Disini ada five of cups Five of cups disini sebenarnya Kamu bertanya-tanya apa sih sebenarnya salahmu Dimana sih letak masalahnya Sampai dia berubah begitu Sampai dia tidak begitu dingin Dan tidak pengen bertemu dengan kamu Bahkan tidak pengen berteman yang ada Dia hanya pengen Kamu dijadikan teman biasa saja Padahal kamu sudah melakukan janji Kamu sudah berkenalan dengan orang tuanya Dan dia pun sudah berkenalan dengan orang tua kamu Tapi yang ada dia pergi Begitu saja berubah Begitu saja setelah dia beralih profesi Berbeda kota dengan kamu Nah disini ada dihiropin Dihiropin disini Kamu menagi janjinya Dan kamu juga pun melakukan negosiasi Kalau kamu misalnya dia tidak pengen maju Dia siap mencari yang lain Tapi tanpa disangka-sangka Disini ada five of cups Dia berkata Dia mengatakan bahwa Terserah kamu pengen carinya sama siapa Kamu pengen hidup sama siapa Nah jawabannya itu Yang tidak pernah kamu pikirkan sama sekali Bakalan keluar dari murud the justice ini Kamu tidak pernah berpikir Bahwa dia bakalan mengeluarkan pernyataan Untuk secara tidak langsung menolak kamu secara halus Membiarkan kamu untuk pergi ke orang lain Padahal setelah banyaknya Susah suka duka yang kamu alami di masa lalu Semuanya tidak ada artinya sama sekali Jadi percuma saja Jika kamu berharap untuk kembali sama dia Dan sepertinya pula disini Kamu sudah tidak memiliki pengharapan Agar dia kembali ke dalam hidup kamu Disini ada six of wands Dimana kamu sudah siap menata hidup kamu Apapun itu Kamu sudah tidak peduli dengan dia Intinya kamu sudah mendapatkan pernyataan Bahwa kamu sudah tidak perlu menunggunya Untuk mengajak kamu berkomitmen Tapi cukup kamu Memperbaiki diri Dan cukup kamu Apa ya Mengejar yang memang pernah tertinggal Hanya karena menunggu orang justice ini Oke disini ada di emperor Di emperor disini Si soft cup disini Awalnya keluarga kamu Pun Merasa torselimi Dan merasa tidak percaya Dengan apa yang sudah terjadi Antara kamu dengan dia Karena Dilihat dari masa lalu Orangnya baik Orangnya lembut Dan Orangnya sopan Dan tidak mungkin Bisa melakukan statement Atau pernyataan Yang Seperti yang Saya ceritakan tadi Sehingga di emperor disini Orang tua kamu Cukup mendukung kamu Bahwa kamu mungkin Memang tidak pantas Dan tidak Bukan kamu tidak pantas Mendapatkan dia Yang memiliki posisi karir Yang jauh lebih baik Tapi Dialah yang tidak pantas Untuk mendapatkan orang Sebaik kamu Dimana Mau menemani Dia dari nol Sedangkan setelah Dia berhasil Akhirnya dia Mengabekan kamu Menganggap kamu Tidak ada sama sekali Nah disini sih Soft cup Sepercayalah Akan ada kebahagiaan Di luar sana Yang menanti kamu Dengan orang lain Meskipun tidak dengan orang yang Sedang berdiri Dengan kamu saat ini Semuanya Kebaikan bakalan kembali Sama kami Oke Jika resonin Silahkan tinggalkan komen Di kolom komentar Terima kasih